Nah, saya mau ya juga dari sudut Katolik sedikit membicarakan hal toleransi beragama. Kami diminta temannya penguatan toleransi beragama untuk generasi digital. Nah, saya sendiri sudah tidak termasuk generasi digital, tapi saya kakumi generasi digital. Itu orang yang hampir seluruhnya selalu duduk di belakang smartphone atau komputer atau tablet dan mereka mendapat informasi, melakukan komunikasi, dan juga memberi pendapat lewat media-media digital. Nah, ada satu poin yang menurut saya perlu mereka ingat. Realitas adalah lebih dari digital. Misalnya terjadi malapetaka. Misalnya terjadi ledakan amonium nitrat. Bom teroris. Kerusuan. Pemerkosaan hama. Pangan habis. Itu situasi di luar dunia virtual. Komputer tidak membangun, membantu. Kita bisa kenal langsung. Yang saya mau katakan ini, saya kira generasi digital sangat perlu untuk tetap sadar bahwa ada realitas di luar digital. Dan itu realitas yang nyata. Jadi, nah, disitu misalnya masalah tentang pertanyaan tentang toleransi juga termasuk. Saya berpendapat orang digital pun jangan menganggap itu omong-omong saja apa itu tidak. Seperti tadi dikatakan Pak Kura Syiap itu tantangan serius bagi kami orang-orang beragama. Dan apakah kita bisa hidup bersama dengan baik dan positif dan tenang dalam batin atau tidak akan tergantung dari toleransi. Maka saya mau sedikit bicara mengenai itu. Toleransi itu sekarang satu nilai yang sangat penting di parat. Tetapi, tidak selalu demikian. Sebetulnya baru dari zaman pencerahan, gereja saya, gereja Katolik, butuh lama sampai belajar toleransi. Saya tidak tahu apakah banyak tentu Pak Kura Syiap tahu yang di dalam sejarah agama paling toleransi itu justru dulu agama Islam. Karena itu misalnya di Timur Tengah, selama 1.400 tahun, umat minoritas Kristiani sekitar 10% dari Mesir, Palestina, Libanon, Syiria, Irak hidup dengan damai dan beribadat di dalam masyarakat yang lain, semua Islam dan dikuasa oleh Islam, itu ada di dunia Islam. Sudah mulai dengan para kalifat pertama yang mempunyai toleransi itu, Nabi Muhammad mempunyai perjanjian dengan biara Santa Catarina di Sinai, biara Santa Catarina itu sampai sekarang ada. di Barat itu justru toleransi juga muncul dengan nada anti-agama, karena dirasakan agama Katolik dan Protestan yang tidak toleran berperang. Baru 100 tahun yang lalu, mulai permulaan abad yang lalu, berhadapan dengan ancaman-ancaman besar, perang, dengan ideologi keras komunisme, rasisme nasi, kami Katolik dan Protestan, mulai dan sekarang, jadi bukan hanya bertoleransi, tetapi betul-betul merasa dekat. 500 tahun, kami saling curigai, tidak saling senang, dan sebagainya. Sama-sama Kristen, tetapi pada permulaan malah permusuhan, kemudian tidak akrab. Sekarang kami masih ada beberapa perbedaan dalam ajaran, tapi hubungan kami adalah baik. dan sebetulnya dobrakan yang betul, baru datang waktu gereja Katolik, dalam suatu pertemuan besar, uskup-uskup sedunia, yang namanya Konsili, Konsili Vatikan II di Roma, tahun 1962 sampai 1965, memikirkan kembali dasar-dasar imannya. Di situ ada dua ajaran, yang diungkapkan resmi. Yang pertama, bahwa Allah, menurut iman Kristiani, memanggil semua orang ke keselamatan. Bukan hanya orang yang dibaptis, bahkan bukan hanya orang yang monoteis. Setiap orang yang berusaha, hidup sesuai dengan suara hati, jadi dengan sebaik-baiknya, tidak akan ditolak oleh Allah. Tidak ada itu surga yang hanya untuk orang Kristen dan sebagainya. Jadi semua bisa, semua akan ada dipanggil oleh Allah. Allah mencintai semua itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam suatu teks yang cukup terkenal dalam kata latin, namanya Nostra Etatis, para uskup mengandurkan umat Katolik untuk betul-betul menghormati orang beragama lain. Di situ ditulis bahwa apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain perlu dihormati. Itu berarti pengakuan bahwa di agama lain itu ada yang benar dan ada yang suci. dan saya merasa di dalam dunia ini amat terbantu karena dengan demikian kami bisa saling terbuka hati, tetapi itu betul-betul sebuah learning process. sekarang yang intoleran di Barat itu kebanyakan orang yang justru tidak lagi beragama itu. Jadi mereka yang keras dan intoleransi tidak bersifat langsung agama, tetapi misalnya terhadap pendatang, migran, pengungsi, ada Islamofobia, dan sebagainya itu intoleransi yang perlu ditolak. Nah saya sekarang mau ke Indonesia. Indonesia bagi saya, saya hampir 60 tahun di Indonesia dan gembira bahwa saya diterima lagi. selama 60 tahun itu saya belum pernah diperlakukan tidak baik oleh siapapun. Dimana siapapun, saya selalu di Jawa-Jawa kebanyakan orang Indonesia, orang Islam. Setelah itu saya diperlakukan dengan baik, malah dengan hormat saya, karena itu kerasan, kerasan di Indonesia. Indonesia itu sebetulnya secara sangat mendalam toleransi, sedemikian toleransi, sehingga masalah toleransi lama sekali tidak banyak dibicarakan, karena dianggap barang tentu. Ambil saja permulaan kebangsaan yang begitu penting, jumpah pemuda. 400 lebih pemuda datang ke Batavia atas biaya mereka sendiri tanpa sponsor. Dari segala macam sudut etnik budaya dan juga agama yang ada Indonesia, berjanji, bersumpah, mau memperjuangkan satu tanah, satu bangsa, dengan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tidak ada yang bertanya, kamu agama apa kok? Tempatnya mau apa di sini? Tidak ada. Mereka itu bersatu. Termasuk yang diterima sudah ada waktu. Orang Katolik juga ikut yang belum lama di Indonesia. Tidak ada masalah. Lalu 17 tahun kemudian, tentu saja yang kita rayakan, 75 tahun yang lalu, kemerdekaan. Di situ menarik sekali, tentu saja, Pancasila. Menurut saya, Pancasila betul-betul amat sangat penting. Pancasila itu dicetuskan oleh Unkarno. Kita tahu. Mengapa? Untuk memecahkan suatu pertanyaan yang sangat nyata. Indonesia mau didirikan atas suatu agama atau mau menjadi negara yang sekuler. Atas agama, tentu agama Islam, tidak dikatakan, tapi jelas kalau 87 persen satu bangsa beragama Islam yaitu sudah jelas. Unkarno mengatakan dua-duanya tidak. Indonesia didasarkan pada Pancasila. Dan dia dapat aplaus luar biasa. Semua setuju. Lalu di dalam Panitia 9, mereka bersama-sama membicarakan sampai Pancasila mendapat suatu rumah yang disifakati. Lantas terjadi, kita tahu semua pada tanggal 18 Agustus 1045, di pagi hari sebelum BPKI mau mencahkan undang-undang dasar, Ung Hatta memanggil lima tokoh Islam Islam dan minta supaya mereka bersedia menarik keluar dari rumus silap pertama ketuhanan tujuh kata mengenai kewajiban umat Islam menjalankan syariahnya. Katanya butuh 15 menit. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. bahwa demi persatuan mayoritas besar itu bersedia untuk tidak diberi tempat khusus di dalam undang-undang dasar itu tidak ada dan namanya tidak masuk di dalam lima prinsip paling dasar supaya yang lain-lain tidak merasa Indonesia kelas 2. pernah empat puluh tahun yang lalu mungkin Pak siapa namanya Menteri Agama yang waktu itu Jenderal Al-Amsha Al-Amsha mengatakan itu suatu pengorbanan umat Islam beliau dikejam tapi saya tidak mengecap. Saya mengatakan itu hadiah dari umat Islam bagi Indonesia karena itu semua bagi yang non-Islam bisa merasa memiliki Indonesia itu kekuatan Pancasila Pancasila itu dengan demikian berarti bahwa di Indonesia identitas semua komunitas yang begitu banyak dihormati Indonesia itu bangsa dengan paling banyak kemajemukan ratusan etnik ratusan budaya semua agama ada macam-macam orientasi keagamaan berbeda dengan banyak negara di dunia ini di Indonesia Indonesia semua bisa bersatu orang yang menjadi Indonesia tidak perlu mengurangi misalnya bahwa dia orang Jawa atau orang Bugis dan juga tidak kurang tidak perlu orang Katolik mengurangi kekatolikan dan orang Islam tidak mengurangi keislaman untuk menjadi orang Indonesia identitas Indonesia tidak menekan apalagi mengancam melainkan menjamin melindungi dan mengangkat identitas masing-masing itu kekuatan Indonesia sampai sekarang nah toleransi di mana itu berarti sudah toleransi yang amat kuat tidak ada yang mengatakan kamu berbeda Pancasila itu meskipun kata toleransi tidak masuk karena tidak perlu mengandekan adanya toleransi yang luar biasa yang juga di dalam hidup sehari-hari selalu dialami memang kalau kita melihat budaya Indonesia budaya Indonesia itu lain misalnya daripada budaya Jerman tempat asal saya dulu waktu saya ke Indonesia tahun 61 Januari di Jerman hanya ada orang Jerman dan sedikit orang Italia yang datang biasanya jual es krim hanya itu saja kemudian tahun 60-an saya sudah di sini ada orang Turki banyak diminta masuk karena butuh pekerja tapi Jerman itu susah menerima bahwa ada orang dari budaya lain yang Jerman Selatan saja bahwa susah dengan Jerman Utara Indonesia sudah selalu berabad-abad orang tahu di dekatnya ada yang bahasa lain adat lain praktik keagamaan mungkin lain dan mereka berkomunikasi mereka berdagang mereka berdamai dengan mereka sendiri itu modal yang begitu kuat Indonesia saya juga mau mengingatkan sesuatu yang penting Indonesia tentu di dalam 75 tahun ini mengalami masa yang terang dan masa yang gelap tetapi dari masa gelap Indonesia selalu keluar sedikit lebih baik Indonesia sekarang mantap mantap persatu masih banyak masalah apalagi covid itu saya tidak mau masuk memusingkan betul tetapi Indonesia itu mantap Pancasila mempertahankan diri waktu reformasi 20 tahun yang lalu kesempatan sebetulnya kita bisa kacau balau menurut saya waktu itu situasi yang gawat Indonesia sendiri banyak orang bilang jangan-jangan Indonesia kayak Uni Soviet atau kayak Yugoslavia pecah ada macam-macam konflik tetapi tidak pecah konfliknya sudah dan Indonesia itu oleh orang seperti Pak Habibi Presiden Habibi sahabat saya Presiden Kustur Megawati juga oleh Pak Amin Rais sebagai ketua MPR pertama yang terpilih menjamin bahwa Indonesia malah menjadi sebuah demokrasi berdasarkan Pancasila dengan hak-hak azasi manusia dimasukkan ke dalam undang-undang dasar suatu sukses luar biasa tidak berarti demokrasi kita tidak ada masalah macam-macam masalah berarti kita perlu tidak perlu pesimis jadi toleransi sebetulnya mantap toleransi terancam dari dua sudut yang satu itu saya sebut dari intoleransi biasa yang ada di hati orang hati manusia bukan hanya tempat baik tetapi juga ada macam-macam setan-setan kecil yang ada di hati kita orang juga suka intoleransi jadi pokoknya polis saja kamu tapi jangan dekat macam itu itu ada di mana-mana intoleransi seperti itu harus diatas kita mengalami itu kita sering terganggu oleh itu juga jangan dibiarkan tapi juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang masalah yang betul masalah tentu intoleransi berprinsip yang saya sebut intoleransi ideologis jadi sekarang ada faham-faham yang disebut radikal radikalisme ekstremisme yang secara prinsip mengatakan hanya yang sealiran dengan kami boleh berkuasa mereka menolak Pancasila mengatakan daripada Pancasila harus keagaman gaya kami yang menjadi dasar mereka mengatakan jangan mencintai negaramu karena negaramu itu hanya sesuatu yang dunia itu memang radikalisme itu berbahaya saya justru merasa terhibur bahwa seluruh mainstream bangsa Indonesia itu mendukung toleransi Pancasila sekarang kita pakai istilah NKRI berdasarkan Pancasila itu baik yang lebih beraliran nasionalis seluruh mainstream Islam seluruh non-Islam semua sependapat jadi sebetulnya Indonesia berpancasila itu punya dukungan yang kuat ini bukan sebuah kompromi tetapi sebuah kesadaran etis kita harus mempertahankan bangsa ini saya tidak ingin membicarakan bangsa-bangsa lain hanya sebagai satu contoh andai kata negara seperti Myanmar mempunyai sesuatu seperti Pancasila dengan sikap yang di belakangnya saya kira banyak masalah yang mereka punya tidak ada pada mereka dan begitu mudah menunjuk pada beberapa negara saya juga sedikit khawatir dengan yang terjadi di India orang Muslim juga orang Kristen terancam sekarang semakin terancam di Indonesia tidak saya bersyukur saya mau mengakhiri omongan saya dengan sedikit bicara mengenai agama dan toleransi jadi Pak Ahmad dan Pak Purai Syiat sudah mengatakan toleransi tentu tidak berarti mengatakan semua agama itu sama semua agama tentu tidak sama tetapi tidak sama tidak berarti tidak bisa hidup bersama dan toleransi justru berarti saling menghormati dari saling menghormati bisa menjadi saling menghargai saling mendukung tetapi tentu ajarannya berbeda dan tetap berbeda saya kira sangat penting kita menyadari bahwa kita tidak diizinkan menjadi hakim atas hati orang lain Tuhan 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 bisa menilai kita semua dengan baik kita menerima perbedaan saya saya selalu berani pinjam dari Islam mengenai agama kita itu sebetulnya mengenai Nabi Muhammad rahmatan lil alamin agama-agama harus dapat terasa sebagai rahmat rahmat bagi semua bukan hanya bagi agamanya sendiri semua merasa aman agama itu pancaran Tuhan yang baik kasih kerahiman penyembuh pendamai jadi agama tentu tidak boleh memberi ruang kepada perasaan seperti iri benci dendam dan sebagainya itu penyelundupan manusia ke dalam agama yang justru salah agama tentu tidak boleh menakutkan agama melindungi mendamaikan orang melarikan diri pada agama untuk dilindungi juga beragama orang lain jadi agama harus bisa dirasakan sebagai pengamanan perlindungan penyembuhan pendamai saya banyak sekali mengalami hal seperti itu contoh saya pernah udah lama itu naik Vespa dari pagi-pagi dari arah Bogor ke Jakarta di daerah Cipinong ada anjing besar saya nabrak anjing ini dengan Vespa saya jatuh anjingnya terlempar terus datang masyarakat orang-orang itu menarik saya ke samping Vespa ke samping memarahi anjing yang mati dan mengajak saya minum teh saya mau terus mereka bilang tunggu dulu pak jangan langsung gak sehat itu dan sebagainya saya terharu dengan cara masyarakat itu menerima saya orang Londo yang disitu pagi-pagi jam 6 naik Vespa banyak pengalaman seperti itu itulah agama jadi kembali kepada generasi digital seperti semua generasi mereka memerlukan sikap berprinsip terhadap realitas terus lewat digital tetapi carilah realitas realitas juga berarti toleransi beragama kalau kita di Indonesia bisa melanjutkan tidak memberi ruang kepada mereka yang hanya sedikit yang menimbulkan kebencian saya kira kita akan keluar dari masalah COVID juga dengan berhasil dan lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.